Ya, terima kasih atas segala macam yang sudah dilaksanakan selama saya perdugasan di sini, banyak sekali yang sudah saya kenal. Jadi hari ini saya bersyukur Presiden memberikan amanah kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan jaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin kita, saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu. Dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang lain juga kita cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Saya kira itu ada pertanyaan-pertanyaan. Pak, tadi Pak Lut nangis ya saat berputar dengan Bapak. Ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga Pak Lut, ya dulu juga punya cita-cita jadi kasat. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah. Pak Lut nangis ya. Ya, jadi saya kan dapat informasi kemarin sore. Saya WA, beliau saya sudah ditunjukkan dengan persiapan hari ini. Ya, beliau antusias lagi untuk mau hadir. Nah, ini akan langsung kembali ke Singapura untuk mau hadir. Ya, mungkin kita acara di rumah malam, terus besok beliau kembali lagi. Ada pesanan dari Pak Lut? Ada pesanan dari Pak Lut? Ya, seperti biasa kalau Pak Lut sudah mulai sembuh, pasti langsung perintah dan pekerjaan. Supaya angkatan darat bisa diintikkan, bisa lebih baiklah kalau sebenarnya. Kalau arahan dari Pak Jokowi, Pak. Ya, sama sebetulnya Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa angkatan darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik. Dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggemblingkan nama institusi angkatan darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau. Nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI angkatan darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Pak, berarti bakal ada sanksi tegas apabila ada prajurit TNI? Ada yang natal mungkin di pemilihan umum? Itu sudah pasti ya. Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang misalnya tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir angkatan darat khususnya itu akan cepat merespon hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti, ya kita pasti ada tindakan. Pak, kalau untuk program kerja kasat sendiri di internal TNI angkatan daratnya menyoal operasi mungkin atau apa dari Pak Dari Jenderal ada? Ya, banyak hal ya. Kebetulan mungkin terekan-rekan media dengar beberapa hari yang lalu juga anggota saya. Ada yang gugur juga. Jadi sebenarnya saya sedang banyak menegokkan kebetulan tadi juga sempat bicara-bicara dengan Bapak Presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu, itu bukan pekerjaan TNI angkatan darat saja atau TNI pada umumnya. Itu semua stakeholder harus bisa bekerja bersama di sana. Jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya itu kita Indonesia termasuk hebat. Ya, tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Intinya dari peran gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk yang khususnya di Papua. internal kita di angkatan darat, saya pikir kualitas-kualitas personil itu mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang untuk sekolah-sekolah di luar dan juga latihan-latihan kita akan evaluasi. Kira-kira seperti itu. Pak, terkait rencana pembentukan kodam di sebuah daerah, apakah akan dilanjutkan Pak? Kita lihat kepentingannya ya. Kita juga kan sebetulnya dulu tahun berapa terakhir itu Kalimantan jadi dua. bagaimana nanti kepentingan provinsi tersebut, apakah masih bisa terhandle dengan dua, tiga provinsi dengan satu kodam dan lain sebagainya. Kita akan pelajari. Karena membentuk seperti itu, selain kos, juga dinamika-dinamika kita perlu pelajari lagi. Terlalu waktu lah. Masih dikaji berarti Pak ya? Masih, masih progres. Pak, tadi pada saat pelantikan itu kan para sendara-sendara juga mendatang ya Pak. Pak ini mandakan bahwa temennya ada ini solid berarti Pak. Ah, sangatlah ya. Jadi kalau soal soliditas di TNI Angkatan Darat, saya kan ya kebetulan saya 28 tahun di pasukan tempur. Jadi rasa kebersamaan itu masih sangat terasa. Saya pikir kalau nanti ini kita tetap pelihara, kita tingkatkan, saya yakin kita tetap akan semakin solid. Ada strategi soliditas dan sinergi bersama dengan Polri Pak nanti untuk penanganan KEMIU supaya kondusif, supaya nanti distribusi-dolong-distrib semua bagaimana sinerginya bersama. Ya, sebetulnya yang mengkoordinir untuk operasional ini Panglima TNI. Ya, kami pelaku setelah hasil koordinasi. Saya pikir tidak ada masalah karena kita punya tujuan yang sama. Tinggal itu saja. Jadi nanti kita kasih pengertian pada anggota-anggota dari kami, supaya mereka bisa bekerjasama di lapangan, kita awasi, kita kontrol. Saya pikir kita akan kerjakan itu dengan baik. Oke, terima kasih semua.